Intro Muhammad Ramadhano mengungkap detik-detik Yosef membunuh istri dan anaknya di Subang, Jawa Barat. Keterdipatannya dalam kasus itu berawal saat dirinya mendengar teriakan di dalam rumah korban. Direktur SRS Kriminal Umum Paul Dajabar, Komos Paul Surawan, menduga Yosef merupakan dalang pemuruhan Tuti Suartini dan Amel Mustika Ratu. Dikatakan Surawan, kala itu Yosef mengajak Dano ke lokasi kejadian. Saat itu Dano diminta menunggu di garasi, kemudian diminta mengambil golok. Setelah itu Dano mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah. Tersangka hanya mendengar suara teriakan dari salah seorang korban. Setelah mendengar teriakan itu, keponakan Tuti itu sempat masuk ke rumah dan mendapati Yosef membenturkan kepala Amel ke dinding. Dano setelahnya diminta untuk membersihkan darah yang tercecar di lantai. Kepolisian mengaku telah mendapat bukti kuat dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Bukti tersebut berupa kaos milik Yosef yang terdapat bercak darah. Diakui Dano baju itu digunakan Yosef di malam kejadian.